Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua, balik lagi di channel youtube Nurmalasari Pratama Di videoku kali ini, aku akan berbagi resep ide jualan yang cocok sekali dijual di kantin sekolah Ataupun bisa dijual di depan rumah Selain untuk ide jualan, bisa juga dijadikan bekal untuk anak sekolah ya Karena rasanya yang enak sekali dan cara buatnya juga mudah Yang mau tau resep dan cara buatnya, yuk simak videonya sampai habis Pertama-tama siapkan wadah, lalu disini aku siapkan mie bihun merek Biceg ya Yang satu bungkus isinya dua keping mie bihun seperti ini Selanjutnya untuk mie bihunnya kita belah menjadi dua seperti ini Selanjutnya kita rendam dengan air panas Selanjutnya kita tunggu mie bihunnya hingga mengembang Nah ini dia mie bihunnya Ini sudah aku tiriskan ya airnya Dan selanjutnya untuk mie bihunnya disini aku akan kasih kecap secukupnya Dan selanjutnya kita aduk hingga tercampur Dan jika kira-kira kurang, tinggal kita tambahkan lagi saja ya untuk kecapnya Setelah kecapnya sudah tercampur, kurang lebih seperti ini ya untuk warnanya Selanjutnya ini kita sisikan terlebih dahulu Lanjut untuk pelengkap mie bihunnya disini aku ada sosis, kol, dan juga daun bawang Untuk sosis dan daun bawang kalian bisa ganti dengan wortel ataupun dengan daun sawi ya Selanjutnya untuk sosisnya kita potong menyerong seperti ini ya Kita potong kecil-kecil saja seperti ini Setelah selesai selanjutnya kita sisikan Lanjut kita potong kolnya Untuk kolnya kita potong kasar saja ya Dan setelah selesai lanjut ke daun bawangnya Dan untuk daun bawangnya kita potong agak panjangan seperti ini saja ya Dan setelah selesai selanjutnya kita sisikan terlebih dahulu Lanjut kita siapkan untuk bumbunya Disini aku pakai 3 siung bawang putih dan juga 3 butir kemiri Selanjutnya kita ulek bumbunya hingga halus Setelah bumbunya sudah halus selanjutnya siap kita masak Disini siapkan wajan lalu minyak secukupnya untuk menumis ya Setelah itu masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi Lanjut kita masukkan juga sosisnya Lanjut kita aduk kembali Lanjut masukkan potongan kolnya Lalu kita aduk kembali Lanjut kita kasih seasoning Masukkan 1 sendok teh garam 1 bungkus masako rasa sapi Dan juga 1 sendok teh lada bubuk Dan disini juga aku menambahkan gula jawa sebanyak 1 sendok makan ya Lalu setelah itu kita aduk Selanjutnya kita masukkan mie bihunnya Dan disini juga aku menambahkan kecap lagi sebanyak 1-2 sendok makan ya Lanjut kita aduk mie bihunnya Untuk semua seasoning tinggal disesuaikan saja ya dengan selera Jika dirasa-rasanya sudah pas Selanjutnya yang terakhir tinggal kita tambahkan daun bawangnya Lanjut kita aduk kembali dan kita masak kurang lebih sampai 5 menitan lagi ya Setelah daun bawangnya sudah matang Selanjutnya matikan api Dan kita tunggu si bihunnya hingga adem Untuk ide jualan Untuk mengemasnya disini aku pakai mica ukuran 5C ya Selanjutnya untuk micanya kita isi dengan bihun Jangan lupa dikasih sayuran dan juga daun bawangnya seperti ini ya Dan juga tambahkan sosis diatasnya Biar tampilannya tambah cantik Kurang lebih hasil tampilannya seperti ini ya Lanjutkan proses mengemasnya hingga selesai Dari satu resep ini kita bisa menghasilkan 10 mica ukuran 5C seperti ini Untuk harga jual per micanya kalian bisa jual dengan harga 3 ribuan Nah ini dia mie bihun gorengnya sudah jadi Cocok sekali dijadikan ide jualan di kantin sekolah Ataupun jualan di depan rumah Dijamin bakalan laris manis banget Karena rasanya yang enak dan cara buatnya juga mudah sekali ya Jangan lupa tambahkan sendok Biar si pembelinya gampang ya untuk memakannya Ini tuh rasanya enak banget Dijamin dari anak-anak maupun orang dewasa Pasti bakalan suka Terima kasih ya sudah menonton videoku sampai selesai Semoga videoku bermanfaat Selamat mencoba dan wassalamualaikum Sampai jumpa